Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami MB Channel Raden Blink Oke sahabat-sahabat dan juga teman-temanku pemirsa MB Channel Raden Blink yang sangat saya banggakan Kali ini kita berkunjung ke Pulau Dewata atau Pulau Bali Tujuan kita kali ini adalah berkunjung ke Makam de Kwanli atau Syekh Abdul Qadir Muhammad Salah satu murid daripada Syekh Sharif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati Cirebon Oke sahabat disamping kita berkunjung ke Makam beliau disini kita juga disuguhkan sebuah pemandangan yang sangat indah Perbukitan yang berada di luar makam de Kwanli atau Syekh Abdul Qadir Muhammad Oke sahabat tidak lama-lama mari kita masuk ke area kompleks pemakaman Kwanli atau Syekh Abdul Qadir Muhammad salah satu anggota wali tujuh atau sabatul awliya di Pulau Bali Tepatnya di desa Temubus Labuan Haji Kecamatan Panjar Kabupaten Buleleng Pulau Bali Terima kasih telah menonton! Oke sahabat ini kita sudah memasuki area makam de Kwanli atau Syekh Abdul Qadir Muhammad Oke sahabat ini kita sudah memasuki area makam de Kwanli atau Syekh Abdul Qadir Muhammad di dalam kompleks ini bukan hanya makam priau disini juga terdapat beberapa makam kemungkinan ini adalah makam para santri atau kerabat-kerabat atau keluarganya dan juga anak turunya daripada Syekh Abdul Qadir Muhammad yang berada di Buleleng Pulau Bali Ini sahabat ini adalah makam beliau de Kwanli atau Syekh Abdul Qadir Muhammad salah satu anggota wali tujuh atau sabatul awliya di Pulau Dewata Bali Oke sahabat-sahabat subscriber yang sangat saya banggakan di dalam kompleks makam Syekh Abdul Qadir Muhammad ini juga terdapat beberapa foto yang berada di Makkah sana ini ada makam istri, putri dan para sahabat Nabi Muhammad SAW dan juga beberapa foto lainnya kemungkinan foto ini diambil ketika salah satu pengurus makam pergi ke Tanah Suci ataupun diambil dari website di internet Oke para sahabat subscriber yang sangat saya banggakan mari kita melihat suasana di luar kompleks makam ini ternyata di luar kompleks kita bisa merefresh kesegaran pikiran kita dengan melihat pemandangan yang sangat indah ternyata di luar kompleks ini ada tanaman bunga kalau menurut saya ini adalah bunga senikir entah kalau di daerah kalian namanya bunga apa saya juga kurang paham kalau di daerah saya ini namanya bunga kenikir dan disana juga terlihat atau kita disuguhkan pemandangan lautan lepas yang berada di pulau Bali disini juga berdekatan dengan Pura Agung Labuan Haji oke sahabat mari kita ikuti cerita singkat kisah saya Abdul Qadil Muhammad yang akan disampaikan oleh Raden Beling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati dan juga yang sangat kami cintai yaitu para sahabat-sahabat subscriber teman-teman seperjuangan dan teman-teman seperguruan atau semuanya lah semuanya yang sangat saya banggakan Alhamdulillah kali ini MB Channel Raden Beling berkunjung ke salah satu makam wali pituh yang berada di pulau Bali atau pulau Dewata Alhamdulillah salah satu wali tujuh yang kami kunjungi saat ini adalah kami berada di makam The Kwanli atau Syekh Abdul Qadil Muhammad beliau ini adalah salah satu santri daripada atau murid daripada Mbah Sunan Gunung Jati yang berada di Cerebon Jawa Barat Oke sahabat-sahabat subscriber yang sangat saya banggakan di sini sedikit kami akan bercerita kisah beliau yang mungkin tidak banyak karena gimana ya informasi yang kami terima itu atau kisah yang telah kami dengar yang kami baca dan yang kami terima itu enggak begitu banyak tapi pada hakikatnya atau intinya itu beliau ini adalah murid daripada Syarif Hidayatullah atau Mbah Sunan Gunung Jati Syekh Abdul Qadil Muhammad ini adalah nama pemberian daripada Mbah Sunan Gunung Jati beliau ini kelahiran di Tiongkok beliau ini beliau ini adalah pengawal daripada Putri Ong Tin Putri Ong Tin ini adalah salah satu istri daripada Syarif Hidayatullah atau Mbah Sunan Gunung Jati yang berasal dari daratan Cina atau tanah Cina Putri Ong Tin Putri dari Kaisar Cina ini sahabat Syekh Abdul Qadil Muhammad ini atau The Kwan Li ini mengawal Putri Ong Tin untuk pergi ke Cerebon dan menerima lamaran daripada Syarif Hidayatullah Nah jadi waktu itu Syarif Hidayatullah itu melamar Putri Ong Tin ketika beliau berdakwah ke Tanah Cina akhirnya tertarik atau jatuh cinta pada Putri Ong Tin dan melamarnya dan waktu itu lamarannya belum diterima setelah difikir-fikir akhirnya Kaisar mau merestui dan akhirnya Putri Ong Tin itu pergi ke Pulau Jawa untuk menerima atau ya menerima menerima Syarif Hidayatullah sebagai suaminya dan pengawalan salah satunya adalah dikawal oleh panglimanya yaitu The Kwan Li The Kwan Li ini akhirnya hidup di Cerebon bersama Putri Ong Tin dan juga beberapa pengawal dan semuanya dijadikan murid oleh Mbak Sunan Gimajati dan ada juga yang langsung kembali diantaranya yang menjadi murid atau menjadi santri Mbak Sunan Gimajati adalah The Kwan Li ini akhirnya beliau diditi agama Islam Islam dan Alhamdulillah diberi keanugrah atau hidayah oleh Allah sehingga alham islam yang diajarkan oleh Syekh Abdul Syekh Sarif Hidayatullah Sunan Gimajati ini mudah dikawal oleh The Kwan Li dan bisa menguasainya dan akhirnya beliau ditugaskan oleh Mbak Sunan Gimajati untuk memperluas ajaran Islam di Pulau Dewata Nah ini ditugaskan ke sini kembali untuk mengajar atau untuk memperluas ajaran Islam Islam Nah ini akhirnya beliau sampai meninggal dan dimakamkan di disini di desa Temukus Labuan Haji Labuan Haji Kecamatan Bancar Kabupaten Bulelen Pulau Bali Oke sahabat-sahabat subscriber mungkin ini yang dapat kami ceritakan mudah-mudahan sedikit informasi tentang Matam Klamat Karang Rupit atau Matam Syabdil Khotil Muhammad ini benar-benar menjadi wawasan kepada kita tambahnya ilmu kita dan menjadi semakin dekatnya kita taqwah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oke sahabat-sahabat jika video ini bermanfaat silahkan like, komen, dan dukung terus channel kami supaya semakin berkembang dan jangan lupa di-subscribe bagi kalian yang belum men-subscribe-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati